ya bisa sebetulnya saya disini hanya akan bikin konten ibu ceria lah gitu ya tapi segini saya kembali bukan maksudnya dapat pelajaran kan betapa pentingnya keluarga satu ikatan keluarga kenapa satu ikatan keluarga ya mungkin jika nggak ada satu yang satu yang bergerak termasuk ibu saya angkat jempol kenapa walaupun di pelosok walaupun dimana dia tetap gigih mencari gimana caranya anak-anaknya makan dan ditambah rizkinya yang meribatkan ya Allah keluarganya diberi keberkahan diberi kebahagiaan anak buat semuanya sehat selalu ditambahkan rizkinya ya Allah ini uang saya terima mudah-mudahan yang bermanfaat Amin 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 melukasi oke bangun ada air minum terima kasih selamat menikmati ah apaan orang bingung ini teh bingung saya diajak kemana lagi nih nih kang sekarang kita mau ke kampung Mangun Sari ya ini kan udah tadi udah ada kelihatan mau? belum mau ke Mangun Sari tapi sudah sampai atau enggak yang gimana ada aja ngomongnya Mangun Sari deket pak emang kenapa? lebih itu rosok banget pak jujur saya sampai ditelepon sama istri ya dimana di Mangun Sari cepetan pulang mama sudah pakai baju yang tipis bentar ma tau Mangun Sari? Mangun kan? Mangun? bangun? salah pak Mangun Sari dua kata Mangun Mangun itu mau Sari itu buah oh jadi mau buah oke sempat muda HDW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kang Tito kita bersama kang Tito lagi ini kebetulan jadi kita udah ngasih ke salah satu janda yang kemarin itu kang Tito dan sekarang alhamdulillah nih kita juga mau berkunjung ke salah satu janda yang ditinggal-meninggal janda yang bentar lu lu gua liat konten janda mulu sih emangnya kenapa? eh katanya emang ada pepatah mengatakan janda paling terdepan tapi mungkin disini kata-katanya bukan terdepan yang jelek-jelek mungkin ya pak ya tapi disini kita membantu mungkin ya ya gitu karena ini juga salah satu janda ustazah bisa dilihat oh ustazah? ustazah berarti suaminya hati-hati ustaz berarti ya jadi jah almarhumnya iya almarhumnya guru ngaji dong enggak ngeliat kang Tito dari sini bagus kayak siapa? kaleci pak saya bukan kaleci pak yaudah gitu yuk kita cari eh pak saya bukan kaleci apa? gundu pak aduh masalah yuk kelihatan rumahnya bagus inah ya yuk yuk kita kemana sekarang? ke rumahnya ibu siapa tadi? saya Nur oh ustazah Nur oke yuk kepada sahabat HDW Channel sekarang kita main ke rumahnya ustazah Nur ya sambil kita sambil kita belajar ngaji saya mau belajar ikro oh gitu tau ikro? apaan? baca iya udah yuk yuk oke keren ya deh kunawan saya udah ke rumahnya kagak ada kagak ada gak tau dia lagi ke bawah katanya ke sawah saya mau cari dulu cari dimana? ini yang di WC mau masuk ke WC kemana lagi di sawah ya barangkali bu Nur lagi wudhu oh gitu ya boleh kan ustazah ustazah harus wudhu dulu ini beneran mau ke WC iya iya Pak ini WC kan masa saya harus ke mall si Bapak gimana beneran di susul ini yang mau ke WC nya siapa ini ustazah bunur bunur tuh bener kan ada kagak ada tapi lucu kan lucunya kenapa? disini coba lihat kesana tuh apa? ini terpentang-pentang yang putih apa? coba itu lagi main layang-layang dulu itu terpentang-perpang apaan? ini yang putih-putih itu mah kabal bukan Pak paralon paralon ya oh iya bener bukan paralon Pak apaan? itu yang lagi main layang-layang enggak aku mah ngelihat yang bubur dicakan itu apa Pak? itu di atas disangkal aputaman Pak bukan aputaman Pak gini-gini juga saya produk gagal Pak oke yuk 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 kita cariin katanya lagi di kebun ya kita lagi di kebun kita cariin lagi di kebun di sawah eh sawah ya di kebun di sawah katanya di sawah tadi katanya di sawah lagi ngeramet itu pada aku ustadah ngeramet ya eh tapi bener Kang bener jadi disini kalau disini nyangkul ngeramet itu sama perempuan cowoknya kemana? ya cowoknya juga sama sih gitu kan sama oke apalagi kan beliau ini sendiri sendiri ya gitu kan anak-anaknya? eh? anak-anaknya masih kecil 4 gitu kan anak-anaknya kecil 4? masih kecil wah kesil banget ya gue tolongin deh apa? mau tolongin apa? kalau dinikahin gak boleh ya gak boleh dulu di istriin nanti istri saya marah ya ya kita tolong aja dah kita bantuin oke kita cari yuk ada gak? kagak ada pak saya udah nyari-nyari kesana kemari yang ada? yang ada pak RT kenapa? pak RT bilangnya saudara sama saya oh gitu berarti pak RT disini kenapa aneh wah ini mana ya pas ditangkan assalamualaikum maaf saudara siapa ya berarti udah nganggap saudara saudara ya saudara siapa kan gitu berarti RT disini udah nganggap saudara gitu saya nanyain bu Nur eh di sawah katanya gitu makanya saya saudara di sawah gitu saudara saya rada bingung disini itu katanya di sebelah sini kan kita cari-cari kulon wen akan udah kena belum agak belum makanya kita cariin yuk kita tuduhin ya tuduhin ya wah ada gak? kagak ada ada juga ikan lagi ngarit atau apa sih kan? lagi nyacaran oh lagi nyacaran katanya ah lagi non? nyacaran masa pacaran pak nyacaran oh nyacaran dapet nyacaran nyacaran itu kalau juga misalnya kita panas dingin gitu aduh kita nyacaran pak itu pak bapak ya yang lewat tanya saudara siapa ya? berarti yang apa saudara mana gitu ini cacaran gimana? cacaran itu penyakit pak cacaran tuh pak bapak ini siapa sih sebenarnya aduh aduh kemana? katanya suruh nyari ayo 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 kita cariin ada udah disana tuh tuh ada gak? oh ada ada lagi ngapain? usah dia lagi tangkurap tuh ada assalamualaikum waalaikumsalam hanya ada tuh ada dia lagi cari belut bu nujuh naon nujuh nyacaran sini kita nyacarannya berdua sini kebetulan sejoli kita nyacar cuman ecik kalau alhamdulillah baju dapang baju sini bu ya sebelah sini kalau saya manggainya apa bu bu ibu ibu damang tadi saya kerumah sama kang jimmy nah disini ngobrolnya enakan tadi saya kerumah bu tapi bu gak ada di rumah katanya lagi di sawah ada yang dibilang kebon gitu ternyata ibu disini ini punya siapa? punya orang ya iya pasti punya orang masa punya ala ibu ini masa punya hewan pasti punya orang bu maksudnya ibu kerja disini iya oh siang kini masih kerja yang ngurus anak siapa? nenek ibu sebentar nenek apa ibu 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 saya kalau anak nenek jadi ibu punya anak nenek iya kan nenek itu yang ngurusnya jadi ibu gak ngurus nenek gak ngurus oh ngurus berapa anaknya ibu te empat sekarang sama nenek semuanya ada semua empat ada alhamdulillah eh ibu saya sama kang jemi kang jemi ternyata saya berbicara itu tidak mubazir saya berbicara dengan ustazah dia pemalu ternyata katanya mau ikro iya boleh saya belajar ikro ikro satu kalau ikro dua saya gak bisa ibu bisa ngajar bu alhamdulillah insyaallah insyaallah olah malotot bu bisa ngelis setan bu bisa ngaji bisa bisa ya ajarin aku ngaji bu bisa boleh apa lanjut ama boleh coba ibu yang bisa apa nyai karena saya mengerti ibu yang saya kagak bisa ya kalau saya bacanya suruh albaqoro abang baca apa saya baca yasin aja saya 100 balikan yasin bisa benar serius sekarang yasin 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 kalau suratnya saya bisa kalau baca yasin saya bisa iya bu ngobrolnya ibu mau gimana pak jimmy suruh ngetes belum saatnya saya ngetes kan belum mohrim maksudnya suaranya 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 besar gitu kan ibu bisa ngaji coba satu ayat lantunya dengan kata indah biar pendengar atau subscribe atau yang suka nonton HDW channel biar bisa mendengar ibu kuronya mau di mau di apa mau biasa aja ya biar teman temannya luar biasa ibu nyanyi nyanyi luar biasa kiroat ya kiroat ya sambil duduk kalau bisa sampai gulutuk aja sambil duduk boleh ada jodoh aduh ibu bener ya coba ya saya juga harus cingok oke para pendengar semua saya akan ikut ngaji kemane cek enge ya ya kagak apa-apa sini cukup ya cukup ngaji bu saya dengerin sini ya bu bismillah Alhamdulillah. 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 Ibu, 30 ribu itu nyaman enggak? Maksudnya pas enggak sama anak atau gimana? Kan ada anak 4 nih. 40 ribu dapat. Maksudnya cukup enggak, Kakak? Cukup-cukup ya. Cukup-cukupin. Sabar, Bu. Yang pentingnya kita mendapatkan nikmat, bersyukur. Ibu, jangan lupa bersyukur. Ini HdW Channel. Jangan lupa kita itu seorang umat manusia harus bersyukur. Apalagi kita dekat seorang muslim, Bu. Apapun yang terjadi, apapun yang kejadiannya, kita harus nikmat. Dan jangan pernah kita tidak mensyukur nikmat. Dan apapun yang dipirakan sama Allah, mudah-mudahan Ibu mensyukur. Ibu kenapa, Pak? Iya. Ibu kenapa nanya saya anak mana? Iya, kan. Ya, butuh, Ibu ya. Ibu bisa capek ya. Kesel. Ibu udah akan puasa. Udah berapa lama, Ibu sendiri? 7 bulan. 7 bulan. Oh, baru 7 bulan baru ya. Mungkin tahun sekarang, enggak ada seorang bapak ya. Tapi jangan. Enggak ada seorang bapak. Mungkin biasanya piring ada 5, ada 6. Sekarang enggak ada 1. Iya, Ibu ya. Nah, perasaan Ibu gimana? Gimana ya? Ya, misalnya kan biasa piring ada 6 nih. Ada 1 sekarang. Yang mencari tulang punggung, berarti Ibu sendiri. Tapi Ibu enggak marah sama Allah kan? Iya, enggak. Enggak ya? Sabar terjala lebih. Berdoa. Semoga diberi kekuatan. Amin. Kesabaran. Iya, Ibu benar. Kesabaran, Ibu ya. Kang Jimmy, saya juga jadi enggak bisa ngomong ya. Kalau si Ibu kadang menangis, saya juga bukan dibuat-buat. Bukan apa-apa. Susahnya kehidupan sekarang, susah. Saya datang ke sini sebelumnya menghibur. Tapi dalam keadaan kayak gini, saya jadi keluar air mata. Tapi air mata di sini, saya jadi bukan untuk pelajaran buat saya. Ibu, makasih ya. Udah kasih pelajaran buat saya. Saya harus bersyukur. Bersyukur. Apapun rezekinya, kadang-kadang saya memuruskan, tapi Ibu masih angkat tempat. Ibu masih bersyukur. Anak ada sekolah? Pas berapa? Pas 8. Pas 8? Semuanya dari yang besar kelas berapa? Bukan, yang besar udah nikah. Belum. Udah usaha, tapi untuk sendiri. Untuk sendiri? Untuk sendiri aja. Yang kedua? Yang kedua, kelas 8. Persiapan? Kelas 8. Ketiga masih, tadi yang? Ya, kembar. Kemar? Subhanallah, masih kembar, Bu ya? Masih bangun. Masih bangun. Ibu ngajar gak juga? Ngajar-ngaji gak? Alhamdulillah. Ngajar? Bu ya. Saya juga bingung. Bukan bingung, Bu. Saya ikut mungkin, di sini ikut terharu, Bu ya. Betapa tegarnya seorang Ibu, yang apa, membiayai, mungkin kemarau tahun-tahun kemarin, Ibu masih ada, seorang suami ya. Sayang gak sama Ibu si suami? Sayang banget. Sayang banget. Orang mana dia? Orang sini. Orang sini ya? Iya. Makamnya di sini. Iya. Saya lihat kan, tapi kalau mengeluarkan air mata, apa yang mungkin sedih? Menyakitkannya. Iya, menyakitkan. Kenapa? Sok ngomong aja, biar ke orang-orang. Lagi sayang-sayangnya, Zuhande. Lagi sayang-sayangnya ya? Ibu sayang-sayang, teman-teman. Sayang banget. Ini maksud kamu. Kenapa? Anak masih kecil. Kenapa dia sakit? Masuk. Saya tuh bisa ngomongkan. Kan Jimmy. Tengok posan gitu. Gak bisa ngomong. Kenapa? Saya mungkin. Dikirikan. Kenapa? Saya jarang pulang. Iya. Jarang pulang juga. Kadang-kadang tunggu sekali. Kadang tiga bulan sebelum gue pulang ke istri ya. Nah sekarang saya mendengar seorang istri. Bidik kali tinggalkan suami. Udah deh, saya mesti bisa ngomong. Tidak kuat ya. Insya Allah. Nah ini sobat muda katanya. Kang Tito gak kuat. Karena emang merasakan. Gimana ya Kang Tito ya? Ditinggalkan oleh suami. Apalagi nanti kalau misalnya Kang Tito gak ada kan gimana? Hampir sama ya? Hampir sama ya? Ya mungkin suami istri saya juga kangen sama saya. Kadang-kadang saya menyepelekan. Tapi saya mendengar seorang ibu. Ya sayang sama istri. Tidak lagi sayang-sayangnya. Lagi nyamun untuk bogolah. Ibu nya nyanya-nyanya. Tapi mungkin itu jalan terbaik. Jalan terbaik. Cokan ini. Masya Allah. Ini Kang Tito katanya gak udah gak kuat. Ya mungkin kalau ngomongin tentang suami pasti sedih ya teh ya. Sekarang Teteh udah gak ada suami. Kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan jauh lebih baik. Dan Teteh saya datang lagi kesini bareng Kang Tito. Tadinya mau menghibur. Tapi Kang Tito sendiri kan pengen ngeliat yang mana sih jandanya katanya. Beliau seorang ustad Kang Tito. Dan sekarang Kang Tito sudah melihatnya kan. Dan asli beliau ini kesehariannya ke kebun Kang Tito. Nah mudah-mudahan ini jadi contoh buat semua juga mungkin ya Kang ya. Jadi contoh buat semua bahwa. Emang kalau juga misalnya kita berumah tangga tuh harus sayang. Di saat yang satu tidak ada nah itu kan. Begitu ya. Itu yang bikin kita nyesek lah bisa dikatakan. Sudah boleh dong ya suaminya. Sudah kan juga mudah-mudahan almarhumah. Siapa namanya? Aiwan. Iya aiwan. Menjadi ahli surga. Amin. Semoga diperima amal ibadah. Amin. Saya yakin. Aiwan orang baik. Saya yakin. Soleh. Soleh. Soleh bu ya. Ustaz juga. Ustaz juga. Mungkin kalau lebih sayang. Kalau lebih sayang sama kerewan. Kalau lebih. Mesti keadahnya. Nah ibu. Ustaz-bu Ustaz yang sabar aja. Kita ambil yang baiknya saja. Juga yang masih ada istrinya harus sayang sama istrinya. Insya Allah. Ya insya Allah. Ini bisa sebetulnya saya disini hanya akan bikin konten ibu ceria lah gitu ya. Tapi. Yang kebetulan segini saya kembali. Bukan masjidnya saya dapat pelajaran kan. Betapa pentingnya keluarga. Satu ikatan keluarga. Kenapa? Satu ikatan keluarga. Ya mungkin. Jika nggak ada satu. Yang satu yang bergerak. Termasuk ibu saya angkut jempol. Kenapa? Walaupun di pelosok. Walaupun di mana. Dia tetap gigih. Mencari. Gimana caranya anak-anaknya makan. Itu aja. Dia nggak minta lebih. Nggak minta lebih. Ya ibu ya. Gimana anaknya makan. Si ibu rela. Rela mendapat. Ya. Mencari siap nasi. Ya. Ya. Kita katanya udah nggak kuat. Sobat muda. Jadi emang. Teteh. Saya kesini lagi. Tadi tadinya emang mau menghibur. Dan. Karena beliau ini. Kang Tito ini. Adalah komedian. Ya mudah-mudahan adanya Kang Tito bisa menghibur. Tapi tetap. Ternyata. Ngeliat kenyataannya. Kang Tito juga tidak kuat ya. Dengan. Melihat kondisi. Tenur. Seorang ustazah. Yang ditinggal meninggal oleh suami. Nah. Kalau ini. Kita tutup kesedihannya. Mudah-mudahan kita ganti dengan. Keceriaan. Keceriaan. Teteh. Sekarang saya kesini lagi. Saya mau mengantarkan titipan. Dari. Hamba Allah. Yang ada di Singapur. Alhamdulillah. Kemarin mungkin melihat tayangan Teteh. Dan beliau. Menanyakan. Katanya. Kalau Teteh itu pengen. Pengen buka usaha atau apa. Gitu kan. Ya. Pengen usaha. Pengen buka warung. Gitu kan. Mudah-mudahan. Kata beliau. Buka warungnya. Insya Allah. Kata. Tapi sebelumnya ini. Titip aja Kang Gimi. Ada uang sebesar 6 juta rupiah. Teteh. Terima. Terima. Terima kasih. Amin Ini rizkinya dari hamba Allah dari Singapura Tolong doakan beliau Beliau selalu nonton video Teteh katanya Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan diberi kesehatan Selamatkan Panjang umum Dan ditambah rizkinya Yang meribatkan Keluarganya Diberi kemerkahan Diberi kebahagiaan Menangguan Semuanya sehat selalu Ditambahkan Rizkinya Ini uang saya terima Mudah-mudahan bermanfaat Amin 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 Terima kasih Para sahabat Hdw channel Tetehnya Tetehnya Apa Mungkin Diberikan Supaya Sada Sada Diberi kembali Eh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei Allah Allah Hei Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Hei 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 Tepat Sipat 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 Teteh Teteh Tengana Kata Evan FN Matanya Teteh Teteh Hai bangun bangun air minum saya saya simpan astagfirullahaladzim di record record HDB sadar Alhamdulillah barusan mungkin kaget teteh ya nggak apa-apa teteh masih inget ya masih ingat Allah saya Astagfirullahaladzim maaf saya pegang-pegang saya kaget juga teh ya mungkin ini adalah saudaranya ya akan termasuk saudaranya jadi untuk kenapa sih bisa gitu ya mungkin saya menolong lah menolong tadi saya nggak akan megang tapi ini mungkin ada saksi lah ya kita harus menolong-menolong itu udah teteh ini istigwar teteh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim lawan te-lawan 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 te-teteh belum siap untuk berdiri lawan dulu teteh harus lawan dulu sendiri ya teh ya mungkin sahabat HDW channel saya masih bersama teteh teteh masih kuat kita ke rumah ya dan ini kita ke rumah teh yuk yuk bete te-teteh kuat dong tuh bisa saja nih ya Pak bismillah kocet teh ngiringan abisok astagfirullahaladzim Oh iya, nyeri. Bismillah. 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 Sok teteh lawan. Astagfirullahaladzim. Ayo dikirkan. Tunggul, hanap, tahan nafas. Bilang Allah. Dikirkan hati Allah. Udah. Yuk. Udah tekeran. Keruamdi, weh. Cep bilang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oke, kita ke rumah. Kita ke rumah ya, Bang Jimmy. Kita ke rumah, ke rumahnya. Yuk. Teteh. Kita bisa jalan, teh. Biasa. Ada sih. Sok teteh biasanya. Biasa ngelendongan nyalera. Isi gipartiu kali. Sehadat. Sok. Langsung ngejikir. Sok teteh. Sok teteh. Jok teteh. saya juga kaget ya mungkin ustazah ini ya mungkin bukan sebetulnya kalau kemasukan saya tidak karena mungkin dia lemah tidak capek belum makan atau tidak makan saya tidak nanya makanya saya juga kebetulan tidak bawa air minum cuma barusan ada teman dari atas langsung saya minum Alhamdulillah dan sekarang lagi cuci baju kalau tidak bisa boleh dilihat lagi apa beres-beres ya lagi beres-beres mungkin kalau sekarang waktunya makan siang eh makan sore gitu belum makan kayaknya belum makan ya ya gak sempat makan ya masuk air padakan segar tehnya minum desok minum desok oke oke alhamdulillah kan ya kita pamitan dulu kita pamitan kan mungkin tugas saya sama Kang Jimmy sudah selesai ya amanah memberikan amanah sebuah amanah yaitu memberikan uang sebesar 6 juta dari hama Allah dari Singapura terima kasih dan kebetulan saya menyaksikan sendiri bahwa Kang Jimmy mengasihkannya langsung nah teteh silahkan atau uangnya mau dipakai apa terserah teteh silahkan ngomong aja sendiri apa uangnya memakai modal kalau capek silahkan mau langsung atau capek aja oke saya teteh mengucapkan terima kasih kepada donatur yang selalu terus-terusan memberikan sumbang sih kepada para-para jana yang diperlukannya dan saya ucapkan terima kasih kepada donatur yang ada di Singapura sama Allah mudah-mudahan Allah yang akan menggantinya semuanya amin saya teteh sang Jimmy saya mohon pamit dulu mudah-mudahan di next lagi saya akan ketemu lagi dengan Ibu Hazah wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih